Vaksinator Puskesmaswadah Sekarawang Jawa Barat yang terekam video viral karena diduga tidak menekan suntikan buka suara. Dalam pengakuannya, petugas medis tersebut mengatakan sudah melaksanakan vaksinasi sesuai dengan prosedur. Ia menyatakan melakukan suntikan dengan teknik menekan menggunakan telapak tangan. Dikutip dari kopas.com, Kamis 15 Juli, vaksinator bernama Maula Nurul Sinta, 53 tahun, menyatakan bahwa vaksinasi yang ia lakukan sudah sesuai prosedur yang ada. Maula menjelaskan bahwa dalam video yang viral tersebut dirinya menggunakan teknik penyuntikan dengan menekan bagian bawah menggunakan telapak tangan. Ia menambahkan ada juga teknik dengan menggunakan jempol dan telapak tangan. Menurutnya, masing-masing teknik memiliki efek kenyamanan yang berbeda untuk setiap orang. Maula berujar dirinya sudah menyuntikan vaksin untuk ribuan orang dengan prosedur yang ada. Ia menilai dirinya melakukan tindakan yang sia-sia bila menyuntikan tanpa ditekan ke ribuan orang. Sementara itu, polisi sudah memeriksa enam orang saksi terkait dugaan kejanggalan vaksinasi ini. Menurut Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra, para saksi terdiri dari nakes, vaksinator, dan tiga orang yang divaksin. Dalam penyelidikan kali ini, polisi juga menggandeng sejumlah pihak, khususnya ahli vaksin merek Sinovac. Sebelumnya, Bupati Karawang Selisa Nurahadiana juga telah turun tangan terkait kasus ini. Pihaknya juga telah mengambil sampel darah ketiga wanita tersebut untuk diperiksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!